Harga telur menembus 33.000 rupiah per kilogram di pasar Grogol, Jakarta Barat. Akibatnya sejumlah warga terpaksa berburu telur pecah dengan harga lebih murah. Sejumlah harga komoditi lain juga merangkak naik. Broketnya harga telur membuat sejumlah ibu rumah tangga terpaksa berburu telur pecah. Salah satunya di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat. Tanpa kesibukan terlihat di sejumlah kios penjualan telur ayam di pasar ini. Meski lebaran Idul Fitri telah usai, sejumlah harga komoditi masih tinggi. Seperti harga telur ayam yang menembus 33.000 rupiah per kilogramnya dari sebelumnya 28.000 rupiah per kilogram. Akibatnya sejumlah warga terpaksa membeli telur pecah dengan harga lebih murah 2.000 rupiah menjadi 31.000 rupiah per kilogram. Bu kenapa memilih telur pecah? Agar cari yang murahan. Kalau ini emang kalau harga yang sebenarnya berapa bu? Yang telur biasa bu? Tiga-tiga. Gimana bu, keberatan enggak dengan harga telur pecah yang mahal? Ya berat lah, sekitapan butuh sejaman hari telur. Suka yang pecah aja, gitu agak murahan. Agak murahan. Bu, berarti ibu keberatan dengan harga yang mahal ya bu? Iya. Kalau bisa normal aja 28.000 rupiah. Kenaikan harga pangan juga terjadi pada sejumlah komoditi lain, salah satunya di Pasar Keramak Jati, Jalan Timur. Rata-rata harga sayur mayur naik hingga 30%. Harga bawang bombay naik menjadi 50.000 rupiah dari 25.000 rupiah per kilogram. Ketimun naik menjadi 15.000 rupiah dari 7.000 rupiah per kilogram. Bawang merah dan bawang putih naik menjadi 45.000 rupiah per kilogram dari 40.000 rupiah per kilogram. Keraikan harga pangan mulai merangkang naik sejak sepekan terakhir lantaran pasokan menurun. Masyarakat berharap pemerintah segera dapat menstabilkan harga pangan agar tidak membahankan. Tim Deputan Ainews melaporkan.